Intro DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna membahas rencana peraturan daerah, rencana tata ruang, dan tata wilayah ada sejumlah agenda dalam pembahasan itu yang pertama adalah penyampaian nota bupati atas raporda RTRW yang digelar pada Kamis 2 Maret 2023 kemudian disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Kamis malam dan diakhiri dengan jawaban bupati atas pandangan fraksi pada Jumat 3 Maret 2023 Ketua DPRD Pacitan Roni Wahyono saat dikonfirmasi awak media usai rapat paripurna mengungkapkan proses pengajuan RTRW ini dilakukan sejak tahun 2018 yang lalu kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari pengajuan itu baru mendapatkan persetujuan yang diterima melalui surat pada 16 Januari 2023 lalu salah satu hal yang dibahas dalam perda RTRW itu adalah usulan terkait adanya bandara di Pacitan Roni mengungkapkan usulan bandara itu diharapkan bisa diwujudkan dalam RTRW 2023 hingga 2043 jadi seperti disampaikan oleh Bapak Bupati dalam nota penjelasannya maksudnya proses RTRW ini sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2018 dan itu memang cukup lama tapi Abdillah sudah dapatkan persetujuan sentasi dan salah satu yang nanti akan kita cermati adalah bagaimana pengusulan rencana bandara di Pacitan jadi itu juga harapan kita bisa dimasukkan dalam RTRW 2023-2043 yang tentunya setelah dimasukkan dalam RTRW tapi harapannya adalah bagaimana pemerintah juga bisa berusaha mengujudkan bandara udara di Kabupaten Pacitan karena menurut kami bandara udara itu sangat strategis untuk bisa menimbulkan kemajuan wilayah dan sehatlah masyarakat Pak Titi ya Pak kabarnya tapi digitalnya dari Pak Beda kok terlalu lama Pak? dari 2008-2003 ini pengajuan ini? memang sebelumnya gimana Pak? pengajuan sudah kita ajukan Pak jadi pembahasan di Pacitan sudah lalu khusus RTRW ini itu tidak ada gubernur tapi langsung ke Kementerian RTRW dan seperti kita ketahui kan 2018-2019 ini tuh sudah pemilu lah mungkin ada sibuk lah Menteri ganti sepanjang Menteri ganti dan sebagainya lah akhirnya kan mungkin ya tertumpuk begitu artinya tidak hanya Pacitan yang mengajukan tapi kawasan-kawasan lain yang mengajukan lah gilirannya Pacitan ya Alhamdulillah di 2020-2020 Pak Ron yang terakhir Pak ini kan Raperdanya dikebut dalam suatu malam Pak ini nggak terlalu terburu-buru Pak nanti malam lagi dan besok ya Insya Allah yang nanti malam dan besok itu adalah pariburnanya jadi pembahasannya nanti kita sampai tanggal 10 Maret karena sesuai dengan petunjuk dari surat pengurian RTR bahasanya harus diselesaikan maksimal 2 bulan sudah diterima 16 Januari berarti 16 Maret sudah harus diselesaikan jadi nggak masalah Pak ini? tidak masalah karena ini kan hanya membuka substansi materi wajah tidak, tidak pembahasan ini awal lagi dan kalau memang nanti dirasa ada hal-hal yang penuh penampuan waktu bisa kita ajukan juga kepada Kementerian RTR Sultong Selauddin dan Putra Primanto mengabarkan untuk Bacitanku.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!